hai hai semuanya welcome back to the channel di video kali ini aku mau share tutorial memakai hair oil dan apa benefitnya jadi hari-hari kemarin itu aku lagi ngerutinin banget pakai hair oil karena emang bagus banget benefitnya apalagi untuk rambut pengen cepat panjang melebatkan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut ini penting banget sih pakai hair oil menurut aku karena nih ya 2019 rambut aku tuh kan kayak sempet dipotong Bob itu kan tapi karena rambut aku tuh emang rusak parah lah itu di bleaching gitu ya segala macem di cet sampai putih banget dan sebelah sini tuh kan sampai pitak gitu kan terus tahun 2020 rambut aku tuh udah panjang udah sehat lah udah tebal gitu ya udah pokoknya udah kembali lagi normal untuk panjangnya rambut bisa banget lah tapi nih ya akhir tahun gitu karena tahun kemarin tuh kan kayak lagi mode rambut pendek gitu kan lagi tren gitu lah jadi aku tuh kayak aduh kayak aduh pengennya kayak bagus gitu kan jadi aku tuh nggak mikir lah ya udah deh aku langsung potong segini dan setelah dipotong nih seminggu kemudian kayak aduh kayak bagus-bagus gitu ya pas setelah itu kayak nyesel gitu aku kayak nangis bombay gitu karena aku kayak nyesel gitu kenapa sih rambut aku tuh dipotong gitu padahal aku udah panjang aku ngelakuin perawatan ekstra gitu terus-terusan tapi lumayan sih rambut aku tuh udah kayak panjang gitu udah kayak udah bisa diket hard oil yang aku pakai jadi kayak aku tuh kayak ngeracik sendiri gitu jadi yang pertama kandungan itu ada castor oil nya atau minyak jarak kenapa sih harus pakai castor oil karena si castor oil ini ada omega-6 nya dan dia tuh ngebantu untuk menghilangkan ketombe terus juga menguatkan akar rambut jika kita tuh memanjangi rambut nggak lucu juga ya korbutnya panjang tapi tiba-tiba tuh kayak rambut satu tipis gitu jadi si dasar rambut juga emang harus kuat dan bersih biar merangsang rambut itu lebih cepat dan yang kedua aku juga campurin minyak kemiri kenapa harus minyak kemiri karena seperti yang kalian tahu minyak kemiri itu kegunaannya untuk membatkan rambut membanyakan rambut dan juga merangsang pertumbuhan rambut dan yang ketiga aku juga campurin extra virgin oil karena nih kalau misalkan nih rambutnya kayak kusut gitu itu kan gampang banget terlontok kan terus juga si minyak extra jahitur ini dia juga kayak melembapkan rambut karena rambut Debbie aku campurin jadi satu selamat menikmati 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 hair oil kayak tadi, terus tutup pake hair bonet kayak gini, ini hair bonet satu yang jadi kayak rambutnya si minyak si oil juga kayak ngunci di si rambut gak kemana-mana ngeleber gitu ya terus juga, casual oil juga berfungsi buat membanjangkan bulu mata sama melentikin bulu mata jadi aku mau pake kayak gini dan pemakaian juga harus rutin biar hasilnya tuh bener-bener kerasa banget lah ya kayak aku tuh ngerasa banget nih, semenjak aku pake hair oil, rambut aku tuh kayak lebih lebat gitu lah, terus juga kayak udah gak sadar rambut aku tiba-tiba aja udah sebahu kayak gitu untuk kalian yang pengen rambutnya cepet panjang, kalian juga wajib banget cobain tips dari aku yang cobain pake hair oil, tapi harus pakenya menurut aku sih kayak kita ngeracek sendiri, jadi pake 3 oil ini yang pertama ada minyak kemiri, terus ada casual oil, terus juga ada extract virgin oil, jadi antara 3 ini, kenapa sih harus pake? karena emang fungsinya tuh beda, dan aku juga mesti kayak ngelengkapin nutrisi si rambut biar rambutnya tuh cepet banget panjangnya terus juga pengen juga kayak melebatkan gitu jadi kenapa harus 3 oil ini, karena bener-bener kayak lengkap banget semua nutrisi yang kita mau di rambut, kayak bener-bener ada sampai disini videonya untuk kalian yang pengen rambutnya panjang kalian wajib banget cobain ini udah 30 menit jadi aku mau langsung mandi sampai ketemu di next video, bye-bye bye-bye selamat menikmati bye-bye selamat menikmati bye-bye bye-bye